Estimasi biaya operasi teman-teman di atas 5 juta korea won atau sekitar 60 juta rupiah Teman-teman akan mendapatkan Hai Assalamualaikum teman-teman semua selamat datang kembali di Korea Dan selamat datang kembali di kamar aku Jadi aku masih tetap berada di VIP roomnya Viu Plastic Surgery Rumah sakit dimana aku melakukan prosedur mommy makeover Rencananya besok kita mau check out sekitar jam 12 siang Tapi paginya aku masih ada ini Apa namanya kayak sejenis yang aku Yang aku lakukan tadi itu loh Oksigen apa tadi namanya Aduh aku cantumin aja deh Bingung aku terlalu banyak hal-hal yang harus aku ingat gitu Dan juga ada treatment kayak sejenis massage gitu Kayak area perut Jadi ini tuh kayak sejenis treatment untuk membantu pemulihan Pasca operasi lebih cepat gitu loh teman-teman Karena kan luka jahitan aku itu ada spot sedikit Yang kayak sepertinya tuh pembuluh darahnya itu Kayak kurang-kurang bagus banget gitu loh Tapi cuma kayak sedikit aja gitu Jadi aku harus treatment lebih ekstra gitu Anyway Jadi besok itu kita bakalan check out dari VIP room Setelah itu kita langsung check in di hotel yang waktu itu kita stay Jadi itu kayak berdekatan banget gitu loh teman-teman Di sini kliniknya rumah sakit Viu Plastic Surgery Terus habis itu disebelahnya ada building satu Dan itu disebelahnya lagi itu hotelnya Jadi cuma jalan kaki kayak 10 jangka kali ya Gitu lah pokoknya deket banget Dan di area sini tuh konvinien banget Ada restoran, ada salon, ada ini Akhirnya aku bisa cuci rambut setelah satu minggu, enam hari lah Pokoknya setelah kantong darahnya itu udah dilepas dua-duanya Kita diperbolehkan untuk keramas Jadi keramasnya di salon aku Aku keramas di salon Soalnya takutnya kalau keramas di sini Ini kan masih belum boleh kena air ya teman-teman Gitu lah Jangan gagal fokus dengan rambut ini ya Oke Nah jadi Kenapa aku bikin video ini Karena berhubung banyak banget dari teman-teman semua yang menanyakan tentang Berapa sih biaya mommy makeover yang aku jalani Prosedurnya seperti apa Terus apakah aku pakai agen atau tidak Dan yang lain sebagainya Jadi kalau aku harus menjelaskan satu persatu Kayaknya ini terlalu banyak gitu Karena banyak banget di komen dan di DM itu Full banget yang menanyakan hal yang serupa gitu teman-teman Dan aku happy banget Ternyata banyak banget ibu-ibu di luar sana Yang bener-bener concern dengan kesehatan kalian Pasca mempunyai anak Bahwa lemak berlebih itu Memang bagaimanapun juga tidak baik Kedepannya bakalan mengundang penyakit Dan aku juga happy banget Ternyata banyak ibu-ibu di luar sana itu Yang juga peduli dengan Kecantikan mereka sendiri Kebahagiaan mereka sendiri Sebelum memikirkan kebahagiaan orang lain gitu ya Intinya Jadi anyway Di video ini aku bakalan Jelaskan prosedur semuanya Dan apa yang aku lakukan dari awal Sampai detik ini gitu ya Ini kayak saja kalau misalkan ada banyak dari teman-teman semua Yang masih belum mengerti Apa sih sebenarnya itu operasi mommy makeover Jadi prosedur mommy makeover aku yang aku jalani ini Aku membuang lemak-lemak jahat bagian perut aku Setelah melahirkan dua bayi Yang udah kayak hamil beberapa bulan ini Jadi disedot lemaknya Habis itu ditamitak teman-teman Jadi Tamitak itu kayak Kulitnya dikurangi dan dikencengin gitu loh Jadi kalau misalkan teman-teman tahu Apakah seperti cesar? No Tidak seperti cesar sama sekali Kalau misalkan teman-teman nanya ini Sakitan mana cesar sama mommy tak ini Beda jauh teman-teman Kalau aku harus ngasih perbandingan nih ya Cesar itu sakitnya 10 Mommy tak ini sakitnya 3 lah ya 3 lah Karena setelah cesar itu Aku bener-bener gak bisa berdiri sendiri Dan untuk operasi mommy tak ini Aku bisa langsung berdiri sendiri Jalan oke Gitu Jadi kalau misalkan dibandingkan Cesar itu kan sampai menembus organ gitu ya Sampai berapa lapis itu Kalau mommy tak ini beda Jadi hanya kulit bagian lemak Sama kulit bagian luar aja gitu Jadi total beda sih teman-teman Dan selain mommy tak Aku juga melakukan liposuction Di bagian ini Di bagian ini apa lengan Karena kan Bagian lengan aku ini tuh Lumayan gelambir juga Tapi gak banyak ya Di bagian sini cuman sedikit Jadi dikencengin Lemaknya disedot aja gitu lah Intinya dikencengin lah ya Oke bagian sini Dan yang terakhir aku juga melakukan Breast lifting Apa sih sebenarnya breast lifting ini Dengan ukuran payudara aku yang begitu gede Bagi aku ukuran payudara aku tuh terlalu besar gitu teman-teman Setelah punya dua bayi Ini tuh udah bener-bener Peot gelambir sampai ke arah perut ya Jadi bener-bener gak bagus sama sekali Itu udah bener-bener bikin aku Susah cari BH Ukuran BH Dan juga sering sakit bagian punggung teman-teman Karena terlalu berat gitu ya Dan itu tidak bisa Diperbaiki dengan olahraga Gak akan pernah bisa gitu Jadi satu-satunya jalan untuk breast lifting Jadi kayak dikencengin aja kulitnya gitu teman-teman Aku tidak melakukan implant apapun Implant susu atau implant No Gak ada barang asing yang masuk ke dalam tubuh aku Gak ada Karena aku juga tidak diizinkan sama suami dan orang tua aku juga Jadi gak ada itu Implant-implant tuh gak ada dalam Dalam prosedur aku ini Jadi bener-bener hanya mengurangi Lemak Dan mengencangkan kulit Dan juga mengilangi lemak area sini Dan breast lifting Udah itu aja Ini untuk saat ini Ini tuh aku udah gak pake BH ya Oke Tapi masih kenceng gitu Dan Ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Tapi ini belum 100% ya Karena masih bengkak juga Jadi harus nunggu Ini aku harus ulangi lagi Karena masih banyak banget yang komen kayak gini Kok hasilnya kayak gitu sih? Kok masih belum ini Ini butuh waktu teman-teman Jadi paling tidak Nanti bener-bener kelihatan itu setelah 3 bulan Paling tidak 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu maksimal Yang bener-bener terlihat hasilnya itu nanti ketika setelah 1 tahun Gitu Ini tuh sebenernya aku udah mulai bahas masalah Mami Makeover ini Kayak cuman awal-awalnya itu kayak cuman sekedar candaan aja gitu sama Bang Daniel Pengen nih, pengen Mami Makeover nih gitu kan Itu udah kayaknya udah sekitar 10 bulan yang laluan gitu teman-teman Terus Bang Daniel tuh selalu bilang Ah, enggak lah kamu udah fine-fine aja gitu kan Tapi kan waktu itu aku masih belum mencoba untuk diet olahraga Lalu 5-6 bulan yang lalu Jadinya itu aku udah mulai diet Teman-teman kalau ngikutin konten aku pasti tau ya Aku udah bener-bener kayak makan nasi aja aku taker Terus minyak enggak, gula enggak Bener-bener diet yang lumayan ketat ya Dan aku juga olahraga, olahraga ketat Tapi sayangnya dengan keadaan aku yang habis cesar 2 kali Jadi untuk olahraga, olahraga kardio yang biasanya tuh aku cocoknya olahraga kardio Kalau aku udah naik berat badan lumayan banyak Kalau olahraga kardio tuh biasanya dropnya lumayan bagus gitu Tapi karena terhalang dengan luka cesar yang baru 1 tahun ini Jadinya itu kayak lumayan sakit Jadi aku nggak bisa lakukan olahraga itu Satu-satunya olahraga yang aku bisa lakukan itu kayak ya olahraga ringan gitu Jadi anyway aku diet Alhasil dengan diet ketat ini Dulu sebelum aku punya anak Aku menjalani diet ketat seperti ini tuh berhasil teman-teman Tapi setelah aku punya 2 bayi ini Somehow aku kena asam lambung Dan ini tuh bener-bener akut Asam lambung yang bener-bener parah gitu Jadi kalau pas kumat nih ya Aku tuh bisa kayak aduh jungkir balik teman-teman Kalau teman-teman mengikuti vlog aku belanja Teman-teman tau aku cari obat untuk asam lambung Nyoba obat ini, nyoba obat itu kan ya Dan itu bener-bener bikin aku nggak nyaman gitu kan Itu kesatu Dan apakah selama beberapa bulan itu Aku diet dan olahraga berhasil? Berhasil! Aku turun sekitar 7 kilo Dan sebenernya itu ya teman-teman Untuk badan aku itu udah kelihatan agak kurus Mungkin muka aku agak sedikit tirus Karena memang aku hamil kedua ini Itu aku Berat badan aku tuh naiknya lumayan banyak banget gitu ya Jadi teman-teman kan udah tau ya Kalau adek itu lahirnya 4,5 kilo Dan kakak juga lahirnya 4 kilo Jadi kedua bayi aku itu bener-bener yang gede-gede banget gitu Dan perut aku ini stretch-nya itu banyak Kayak gede banget gitu loh perut aku setiap kali aku hamil teman-teman Dan itu kulit yang sudah ibaratkan ini karet nih ya Udah di elastisnya udah hilang Nggak akan bisa kembali lagi gitu lah intinya Dan aku turun 7 kilo Aku turun 7 kilo Tapi ya dapetnya ya asam lambung itu tadi Dan akhirnya Bang Daniel itu udah kayak Jangan deh stop diet Stop ini gitu Dan akhirnya karena waktu itu tuh udah Kan beberapa bulan sebelum aku ulang tahun Terus juga kebarengan juga hari pernikahan Ulang tahun pernikahan kita juga Terus akhirnya Bang Daniel ngasih aku izin Untuk melakukan prosedur mommy makeover ini Jadi Bang Daniel yang urus semuanya gitu Tiket Bang Daniel yang urus Yang beli tiket penerbangan dari Indonesia ke sini Karena kita banyak planning ya teman-teman Nggak mungkin kayak hari ini kita berpikir untuk ini Terus langsung kita jalini Nggak itu tuh butuh-butuh proses Jadi step yang pertama Nah jadi untuk tiket pulang pergi dari Indonesia ke Korea Dan hotel selama aku stay di sini Itu yang urus Bang Daniel ya Oke Jadi aku sih nggak tau apa-apa Ini Bang Daniel yang urusin gitu Dan kedua Terus kalau untuk selama kita menjalani prosedur operasi ini Mommy makeover ini Kita pakai agent Nah nama agentnya itu Beautique Korea Jadi buat teman-teman semuanya Bisa langsung cek linknya Ada di deskripsi box aku Biar jelas gitu ya teman-teman Kenapa kita pilih pakai agent Karena pertama Ya karena agent akan membantu kita untuk mengurus segala hal Untuk peroperasian ini Untuk permami makeoveran ini gitu kan Jadi aku udah nggak bingung lagi Karena kan di sini tuh terkendala bahasa juga teman-teman Dan Beautique Korea ini Mereka akan memberikan rekomendasi klinik terbaik Untuk kasusnya teman-teman Jadi kalau misalkan aku ini ya Untuk kasus aku ini Aku direkomendasikan di View Plastic Surgery ini teman-teman Dan itu bagi agent aku Ini adalah opsi yang terbaik untuk kasus aku Dan selain cocok untuk kasus aku Cocok juga untuk harganya gitu loh teman-teman Dan bagi aku kan harga juga harus diperhitungkan juga gitu Nah jadi nanti Beautique Korea ini Akan membantu teman-teman semua Untuk menjadwalkan apapun Yang harus kita lalui gitu Kayak misalkan Jadwal untuk konsultasi dokter Jadwal untuk check up dokter Jadwal untuk operasi Kayak aku mungkin ini besok Aku ada jadwal untuk treatment ya Pasca operasi juga Pokoknya itu semuanya yang urus itu agent Beauty Korea ya teman-teman Jadi aku udah gak tau apa-apa Itu yang urusin semuanya Dari A sampai Z itu agent aku Yaitu Beauty Korea Dan jika nantinya Estimasi biaya operasi teman-teman Di atas 5 juta Korea Won Atau sekitar 60 juta rupiah Teman-teman akan mendapatkan Pick up dan transfer ke bandara Gratis dari Beauty Korea juga ya Jadi semuanya itu kayak Ada di all in one package gitu loh teman-teman Tapi hanya di atas 5 juta won Atau sekitar di atas 59 juta rupiah lah Dan jika nantinya teman-teman Staynya di area Gangnam sini Atau deket-deket klinik Mereka juga akan memberikan jasa Antar jemput gratis Pokoknya teman-teman gak usah khawatir lah Mereka akan always stand by Untuk teman-teman semua Tapi sepertinya nih ya Kalau di luar Gangnam itu Enggak teman-teman Jadi agent aku Beauty Korea ini Selalu nemani aku Dari konsultasi Check up Semuanya mereka selalu stand by Dan mereka juga akan memberikan Translator Indonesia juga ya teman-teman Karena disini itu Seperti yang aku sering bilang di vlog ya Disini tuh lumayan terkendala bahasa Jadi bener-bener mereka itu Udah persiapkan sedetail itu gitu loh teman-teman Jadi teman-teman gak usah khawatir Dan kalau misalkan Ada apa-apa nih ya Nanti entah itu setelah operasi Ada keluhan Atau apapun itu Masalah apapun itu Nanti agent Beauty Korea ini pun juga akan membantu Untuk men-solve Atau menyelesaikan semua masalahnya teman-teman Kayak seperti aku nih ya Karena kan bagian area luka jahitan di perut aku itu Ada sedikit Gak banyak sih sebenarnya Area yang healingnya itu kurang 100% gitu Jadi mereka bisa bantu Konsultasikan ke dokter Terus bantu untuk ekstra treatment Kayak gitu lah pokoknya Pokoknya teman-teman gak usah khawatir lah Jadi dengan adanya agent Beauty Korea ini Aku bener-bener terbantu 100% Aku aja bilang sama Bang Daniel nih Aku gak tau kalau misalkan Kita tidak jadi pake agent Beauty Korea gitu Aku gak tau gimana ini alurnya gitu Karena satu Kendalah bahasa Keduanya aku gak tau apa-apa tentang Peroperasian Mami Makeover ini Jadi ya begitulah teman-teman Dan sekarang aku mau langsung aja menuju ke poin yang paling penting Poin yang paling banyak banget dipertanyakan sama ibu-ibu di luar sana Yang kepengen seksi Kepengen cantik Entah itu di komen Entah itu di DM Itu banyak banget teman-teman Berapa total kisaran biaya yang aku keluarkan Untuk menjalani semua prosedur Mami Makeover ini Di View Plastic Surgery Korea Nah jadi untuk kasus ini Setiap kasusnya orang itu berbeda-beda Jadi case-nya aku berbeda dengan case-nya teman-teman Makanya kenapa aku sarankan teman-teman Langsung aja kontak agent yang aku pake Yaitu Beauty Korea Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi box Kenapa aku sarankan untuk kalian langsung aja kontak agent yang aku pake Paling tidak kalau kalian bener-bener kepengen tau Estimasi biaya untuk kasus kalian sendiri Kalian bisa tau berapa benar-benar uang yang harus kalian persiapkan gitu loh Toh konsultasinya gratis Mereka gak akan mengut teman-teman biaya juga gitu Kenapa tidak? Langsung aja kontak mereka Jadi teman-teman tau biaya benar-benarnya ini berapa sih yang harus aku tabung Perkiraannya berapa untuk kasus Karena setiap kasus orang itu beda-beda gitu Jadi gak bisa dipatok gitu teman-teman ya Jadi aku sarankan kalian bisa langsung aja kontak ke Beauty Korea Yang aku pake aja Jadi mereka biar bisa menjelaskan secara detail untuk kasusnya teman-teman Perkiraan nih ya Misalkan teman-teman mau cuma hanya bagian payudara aja yang dikencengin Atau mungkin cuma mau mamitak aja Kayak gitu Jadi kan harganya itu udah bener-bener berbeda gitu teman-teman Makanya aku sarankan teman-teman langsung kontak mereka aja ya Linknya sudah aku sertakan di deskripsi boxnya aku Pokoknya ini deh teman-teman Aku rekomen Kalau misalkan memang mereka ini gak bagus Aku gak akan rekomen Dan so far selama aku menjalani semua prosedur yang aku jalani Untuk Mami Makeover disini itu Kliniknya perfect Dokter-dokternya perfect Terima kasih kakak Ina Ini gara-gara kakak Ina nih Dan sebenarnya sebelum aku memilih pakai agent ini dan klinik ini juga Karena aku udah ngelihat gitu hasilnya seperti apa Dan Bang Daniel pun juga cari tahu info tentang klinik ini juga gitu teman-teman Dan menurut Bang Daniel ini adalah klinik yang terbaik dengan dokter-dokter yang terbaik gitu Jadi ya kenapa tidak Makanya karena udah ngelihat hasilnya Daripada aku harus cari klinik lainnya yang aku belum tahu gitu kredibilitasnya seperti apa Jadi ya aku pilih yang aman-aman aja gitu ya gak sih Dan ternyata ya emang benar Agent yang aku pakai ini benar-benar the best Terima kasih Beauty Korea Udah membantu semuanya Berjalan dengan sangat mulus Kalau tidak ada kalian aku gak tahu harus seperti apa Mereka selalu standby bantu apapun gitu Yang penting tentang peroperasian ini gitu kan ya Dan terima kasih juga dengan dokter-dokter yang sudah membantu aku Ada tiga dokter Dokter bedah perut Terus payudara Dan liposuction juga Mereka tuh semuanya benar-benar super detail banget teman-teman Ini aja ya Aku kalau misalkan Bagian perut aku yang aku bilang sedikit itu tadi Kalau misalkan aku lihat Kayaknya normal-normal aja Untuk orang-orang yang setelah operasi itu pasti ada kayak memar kayak gitu Tapi di mata mereka kan beda lagi gitu loh Jadi meskipun cuma kecil aja Mereka tidak akan pernah membiarkan kita meninggalkan Korea Kalau kondisi kita itu tidak 100% perfect Gitu teman-teman Jadi ya the best Terima kasih Beauty Plastic Surgery Korea Dan Beauty Korea juga Sudah membantu perjalanan Mami makeover aku ini Perfect Gitu lah pokoknya Aduh Aduh Biku bakal Mau ngomong apa lagi Pokoknya udah speechless lah teman-teman Dan mungkin untuk teman-teman semua Yang masih gagal fokus Dengan area perut aku Jadi ini tuh masih bengkak ya Oke Kalaupun aku harus timbang sekarang Itu katanya agent aku itu masih belum signifikan gitu Masih gak kelihatan Karena nanti setelah 3 bulan baru tiba-tiba turun gitu Dan ini kan masih bengkak ya Jadi ini butuh waktu Paling tidak 3 bulan baru kelihatan gitu loh teman-teman Jadi gak langsung yang habis operasi Langsung wuh langsing gitu Enggak Enggak seperti itu Karena kan perut aku gede banget Perut aku kan kayak orang hamil 7 bulan ya Jadinya Ya otomatis yang lemak yang diambil lebih banyak Kulit yang diambil juga lebih banyak gitu Jadi itu recovery-nya kemungkinan lebih lama gitu lah pokoknya Oke Jadi semoga membantu ya teman-teman Saran aku langsung aja kontak agent yang aku pakai aja Biar teman-teman 100% jelas Teman-teman bener-bener tahu Case-nya teman-teman pribadi itu perkiraan besar biayanya berapa Jadi teman-teman bisa nabung gitu lah pokoknya Ya Oke Yowes lah kalau gitu Aku ngantuk nih Ngantuk banget Yowes semoga video ini membantu Kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya Thank you so much watching See you next time Bye Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax